Ratusan relawan yang mengatasnamakan diri Semeton Bang Zul menggelar acara deklarasi untuk mendukung Zulkif Limansyah pada Pilgub NTB 2024 di Desa Pauk Motong, Kecematan Mas Bagik, Kabupaten Lombok Timur pada Minggu 28 April. Relawan menggembangkan pasangan Zulkif Limansyah bersama Siti Rohmi Jalilah atau Zul Rohmi berlanjut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok Ahmad Wawan Sugandiga. Silakan rekan, Wawan. Ya baik, terima kasih rekan Mi. Selamat siang saya ucapkan dari Nusa Tenggara Barat bagi tribuner sekalian di manapun berada. Bisa saya informasikan Mi, memang pada Minggu tanggal 28 April tahun 2024 kemarin, ratusan relawan yang mengatasnamakan dirinya relawan Semetun Bang Zul, menggelar acara deklarasi untuk mendukung Zulkif Limansyah maju pada kontestasi politik di Pilgub Kada tahun 2024 mendatang. Nah, para relawan ini bahkan sesumbar jika paket Zulkif Limansyah dan Siti Rohmi Jalilah atau yang digaung-gaungkan disebut sebagai Zul Rohmi akan berlanjut dan mengamankan periode keduanya memimpin Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan itu saat ditemui wartawan, Ketua Relawan Hafizul Mashuri menegaskan bahwa relawan Semetun Bang Zul mengaku siap menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan dan memenangkan Zulkif Limansyah sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat di periode keduanya. Walaupun nantinya yang ditakuti oleh para relawan adalah kendati pasangan dari Zulkif Limansyah itu bukan dari Zul Rohmi Siti Rohmi begitu tetapi dia menegaskan siapapun pasangannya relawan siap mendukung sepenuhnya untuk Zulkif Limansyah maju pada pilkada tahun 2024 mendatang. Nah, Hafiz, sapaan akrab dari Hafizullah juga mengungkapkan alasan utama dibalik deklarasi tersebut di mana jika mengacu pada kinerja dari Zulkif Limansyah memimpin Nusa Tenggara Barat pada tahun sebelumnya juga dinilai banyak yang masih harus dibernahi atau harus diperjuangkan. Tapi di balik itu juga dia juga mengakui sejauh ini program-program yang dijalankan oleh Zulkif Limansyah semasa menjabat sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat itu sudah berada pada jalur yang tepat hingga perlu keberlanjutan untuk periode keduanya. Nah, di tempat yang sama Zulkif Limansyah yang turut hadir pada kesempatan itu juga menegaskan paket Zulrohmi Jilid 2 tetap akan berlanjut. bahkan semakin menunjukkan keseriusan untuk bertarung pada Pilkada Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Nah, menurut informasi elektabilitas paket ini cukup tinggi tribuners sehingga seringnya beredar isu mau digembosi atau dilemahkan begitu oleh para lawan politik. Nah, begitu pun Zulkif Limansyah juga berbicara terkait partai koalisi. Pria yang akrab dipanggil Bang Zul ini juga menegaskan bahwa PKS dan Perindo tentu sudah fix mengantongi 11 korsi 7 korsi dari PKS sendiri dan 3 korsi dari Perindo. Untuk informasi juga tribuners di Nusa Tenggara Barat syarat korsi untuk untuk maju sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat itu sesuai dengan peraturan itu adalah 13 korsi dari jumlah DPT sebanyak 60 korsi di DPRD begitu. Sehingga dikatakan oleh Zulkif Limansyah juga gabungan dari kedua apa namanya kedua partai antara Perindo dan juga PKS ini sudah terbilang cukup hingga nantinya akan mencari satu partai lagi untuk masuk dalam koalisi. Nah tidak demikian tribuners dirinya telah mengaku telah melakukan komunikasi dengan sejumlah partai politik. Nah namun Bang Zul tak menapikan di parpol di apa namanya menapikan bahwa parpol tentu memiliki sejumlah persyaratan namun ia optimis mampu mencukupi kekurangan dua korsi tersebut tentu dengan konsolidasi yang baik dan memenuhi persyaratan supaya sama-sama saling menguntungkan nantinya antara sejumlah partai politik yang masuk dalam koalisinya untuk pilkada tahun 2024 mendatang. Nah di sisi lain tribuners Bang Zul mengungkapkan bahwa relawan saat ini sudah bergerak masif di semua kabupaten di Nusa Tenggara Barat bergerak di sepuluh kabupaten atau kota begitu sehingga ini sebagai bukti bahwa paket Zulrohni masih banyak yang mengharapkannya kembali memimpin Nusa Tenggara Barat untuk periode keduanya di tahun 2024 ini. Melihat hal tersebut juga ia pun tak memungkiri bahwa dalam politik semua bisa saja terjadi karena hal tersebut merupakan satu yang dinamis ya tribuners makanya ia berpesan juga tidak boleh terlalu over untuk relawan ini mengatakan bahwa Zulrohni jilid 2 ketika ber apa namanya ketika nanti berpasangan maju kembali itu akan memenangkan secara penuh pemilu kada tahun 2024 2024 karena jika terlalu berlebihan begitu katanya takutnya akan menimbulkan kekecewaan nah maka dari itu ia mengajak seluruh lelawan untuk tetap rendah hati juga untuk apa namanya menatap pil kada tahun 2024 ini nah kabarnya juga tribuners paket Zulrohmi jilid 2 itu akan dideklarasikan pada Mei bulan Mei 2024 ini jumlah relawan juga antusias menyambut hal tersebut dan siap untuk memenangkan kembali paket Zulrohmi paket 2 pasangan yang berasal dari 2 kabupaten yakni antara Sumbawa dan juga Kabupaten Lombok Timur di pusat negara barat ini begitu mungkin Mei laporan singkat saya saya kembalikan ke studio baik terima kasih Rekanwawan Sugandiki atas laporan Anda selamat bertugas kembali Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia terima kasih Terima kasih telah menonton!